Pertanian Kementan Muhammad Hatta berperan mengumpulkan uang dari pejabat dan pegawai di lingkungan Kementan untuk diserahkan ke Syahrul Yassin Limpo. Dan disebut modus korupsi ex-menteri pertanian ini adalah memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang dari lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon 1. Nilai yang ditentukan adalah 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat atau berkisar 62,8 juta hingga 157 juta rupiah. Total uang yang terkumpul sepanjang 2020 hingga 2022 diinformasikan kurang lebih sekitar 13,9 miliar rupiah. Jurnalis Kompas TV Astri Gunawan sudah ada di gedung KPK untuk menginformasikan penjemputan paksa Syahrul Yassin Limpo. Astri laporan Anda? Astri Anda dengar suara saya Astri? Ya Livi saya baru bisa mendengar suara Anda. Ya ini Syahrul Yassin Limpo sudah tiba di gedung KPK betul ya? Ini menggunakan topi hitam, jaket hitam. Betul tadi tiba sekitar pukul 19 lewat 20 waktu Indonesia Barat. Tadi tiba sempat ke belakang bagian KPK dulu seperti itu lalu ke bagian depan dan turun lalu langsung naik untuk kemudian diperiksa oleh tim penyedih KPK. Saat ini memang kami belum mendapatkan rilis resmi dari pihak KPK terkait dengan penjemputan paksa Syahrul Yassin Limpo. Sehingga kami belum ketahui dari mana Syahrul dijemput kemudian apakah betul ini memang penjemputan paksa dan apa yang dipertimbangkan oleh KPK hingga akhirnya untuk memutuskan bisa menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo. Karena kalau kita ketahui seharusnya memang Syahrul Yassin Limpo ini diperiksa kemarin Rabu tanggal 11 Oktober 2023 bertempatan juga dengan konferensi pers dari KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun karena ada alasan ataupun juga berhalangan karena harus menjenguk atau membesuk ibunya di Makassar, maka dari itu Syahrul Yassin Limpo ini mengajukan penjadwalan ulang pemeriksaan kepada KPK begitu. Dan rencananya memang dilakukan besok siang, Jumat 13 Oktober 2023 namun...